Intro Dok, selain fungsi organ, itu yang sudah tidak lagi seperti saat muda, biasanya masalah berikutnya bagi lansia adalah gigi. Banyak gigi yang sudah tidak lengkap. Jadi agak menyulitkan lansia ini untuk mengkonsumsi makanan yang mungkin sedikit keras teksturnya. Kayak misalnya makan apel itu kan agak sulit ya dok ya. Karena cenderung keras. Nah bagaimana dok sebaiknya tekstur makanan untuk lansia, tapi juga jangan juga merugikan si lansia tersebut gitu. Tapi ramah di mulut kebanyakan lansia yang memang giginya mungkin sudah tidak lengkap lagi. Jadi sebetulnya kita kan punya dua mekanisme ya pengolahan makanan ya mbak. Di mulut sama di lambung. Mulut nggak sempurna, lambung juga udah pasti akan lebih lama nanti prosesnya. Jadi sebetulnya bukan beruntung juga bagi para lansia ya. Jadi pasti makanan yang akan mereka konsum itu posisinya lembut semua. Jadi makanan nanti ketika di lambung itu tidak terlalu lama dianya dicerna. Jadi beberapa pasien nih ternyata misalkan dia punya penyakit lambung, penapa harus dia lembut-lembut dulu dan lain-lain agar si makanan itu cepat dikonsumsi, cepat diserap, jadi jadi energi semua gitu. Karena sudah lama dia pengolahan makanan itu segaknya pengunyahan itu 30 kalian dia nyanya mbak. Sampai dia posisi si komposisi makanan itu lembut dia nyanya. Jadi tapi yang tinggi serat ya maksudku ya. Jadi kan memang bagus untuk protein karena tinggi serat dia nyanya. Sudah dia lembut, kemudian di lambung dia juga istilahnya cepat diserap, yaudah bagus lah itu makanan. Sebetulnya juga konsumsi makanan juga kita ya tadi apa namanya lebih bagus yang real gitu. Makanan-makanan yang real, jadi tidak tambah-tambah yang lain. Kita kan kaya rempah-rempah ya mbak. Jadi rempah-rempah ini kitanya memang gak ada masalah sebetulnya. Cuman tanpa pengolahan-pengolahan yang lain gitu. Tapi memang agak dibatasi gitu. Karena kalau misalkan kita ternyata oh hari ini mau rempahan nih kita, yaudah otomatis kita juga makanan juga harus agak kita press. Oh, begitu ya kuncinya ya. Iya, kurang lebih begitu. Kau merebahan ya. Kau merebahan. Perhatikan porsinya kalau gitu ya. Nah iya kadang-kadang gini kawanku ya mbak ya jadi. Kawannya namanya? Itulah ya pokoknya. Kayaknya gitu ya. Jadi satu kepal nasi itu ya mereka anggap ya satu tangan begini. Lalu mereka ukur di perutnya gitu mbak. Wah masih ada sisa satu lagi gitu ya. Masih ada lima lagi gitu ya. Masih ada lima lagi, kepalanya belum penuh. Nah jadi ya posisi lambung ya cuman ukurannya segitu sebetulnya gitu. Apalagi ditambah makanan-makanan yang lain dimasukkan udah otomatis ya. Walaupun mereka akan nanti apa namanya ya. Gak mungkin misalkan apa ngaret ya maksudnya ya. Jadi akan melebar. Cuman makin lama ya karet itu semakin ditarik itu akan semakin nanti doer lah istilahnya mbak ya. Begitupun dengan organ-organ kita. Semakin banyak yang masuk kita makan sedikit selanjutnya nanti akan cepat lapar lagi. Itulah kebanyakan dengan orang-orang yang gemuk. Sepertiku gitu istilahnya begitu. Makan satu gak cukup. Karena dulu itu istilahnya udah kita hantam dengan porsi yang banyak. Gitu jadi kerasanya lapar-lapar. Sudah terbiasa dengan porsi yang lebih banyak. Iya betul. Sudah terbiasa dengan porsi yang banyak. Akhirnya makan sedikit aja makanya nyiksa ya kalau untuk diet sebetulnya mbak ya. Cuman ya mau gimana. Makanya kayak si siapa itu ya yang obesitas ya. Arya ya Arya kalau gak salah namanya. Oh iya. Dia itu operasi lambung dianya. Jadi pengkecilan lambung dianya. Jadi dia ada rasa lapar tapi ketika dia makan dianya kenyang. Ataupun muntah nanti dianya kalau makan berlebih. Karena lambungnya sudah dikecilkan sama dia. Gitu. Selain daripada lemak-lemak dikeluarin. Ekstrim banget ya kayak gitu ya. Iya. Jadi ya bahagialah untuk badan-badan yang ini ya. Yang bagus gitu. Yang sulit gemuk. Nah itu mbak genetik itu sebetulnya juga. Iya. Katanya juga ada kayak saya tuh dok ya. Minum air putih aja jadi lemak dok. Oh gitu. Teman saya ada makan kenceng dok ya. Segini-segini aja badannya gitu ya dok. Ya bisa-bisa gitu. Jangan kan itu mbak. Jadi selain daripada makanan ya. Kayak cuman segitu-gitu aja berat badannya. Rokok nih istilahnya. Rokok lagi guys. Semua dokter yang ke sini ngomongin rokok. Gimana dok soal rokok dok. Nah ada penelitian ya mbak ya. Pokoknya mengkisahkan bahwa ada beberapa dari kita itu yang kebal akan rokok sebetulnya. Jadi ada yang misalkan oh gue rokok ternyata ronsen ternyata paru-paru gak ada masalah. Apa ya? Enggak. Nah belum tentu istilahnya ya kan. Ya kalau misalkan kebal rokok. Kalau misalkan itu juga hitungannya cuman berapa juta orang untuk posisi seperti itu ya mbak. Karena rokok itu adalah zat yang tidak bisa dicerna. Jadi apa ya bahan benda asing dia ya. Jadi paru-paru itu punya filter. Cuman dia gak bisa memfilter si asap rokok itu. Polusi dan lain-lain. Akhirnya gimana caranya ya udah terbendung disitu terus. Gak bakal akan kesaring oleh paru-paru. Jadinya bahaya. Tapi penyakit di Indonesia ini bukan karena kebanyakan rokok ya. Tapi ada penyakit-penyakit yang lain. Metabolisme, jantung dan lain-lain. Tapi sumbernya apa? Sumbernya rokok. Riwayatnya pasti rokok. Riwayatnya pasti perokok. Asli bener dok. Riwayatnya pasti itu. Semua dokter yang kesini itu udah berapa dokter itu pasti ujungnya ngebahas rokok. Pernah pasti ngebahas rokok awalnya. Topiknya ya. Ya gitu. Jadi tapi ya memang ada orang yang tahan asep. Ada. Tapi cuman segelintir orang di dunia lho mbak. Tahan asep mungkin lagi orang lokok. Tahan asep gitu kan. Zaman dulu ya sehat dia ya gunung ya maksudnya naik gunung dan lain-lain. Jadi udara juga kadarnya beda. Jadi kapasitas si oksigennya juga besar dia ya. Jadi istilahnya dia gak terlalu gampang sesek. Kalau kita ya kapasitas oksigen kita kecil. Jadi gampang sesek, gampang batuk dan lain-lain. Jadi berbicara juga dengan makanan yang di istilahnya kita konsumsi tapi dia nya gak gemuk-gemuk gitu. Oke. Jadi jangan bangga kalau kamu makan gak gemuk tapi kamu perokok gitu ya. Ya itu masalahnya. Ujung-ujung pasti nanti ada penyakit lain yang akan datang gitu. Berbau-bau dengan paru-paru. Dengan tenggorokan ya. Mungkin gak kecuman kencing manis. Jantung bisa jadi muncul. Iya. Bahaya gak tuh ya. Pake ring. Ring gak tuh. Terakhir dok. Boleh gak sih lansia itu berpuasa? Boleh. Boleh banget. Boleh. Boleh banget mbak. Berapa jam? Kita itu aja tidur aja termasuk puasa itu mbak. 6-8 jam tidur itu kita termasuk kuat kan badan kita ya kan. Jadi ya karena satu sel-sel itu mengganti sel yang baru. Begitu juga puasa. Sistemnya sama begitu. Jadi perbedaan adalah jam makan. Jam makan setelahnya subuh nih kadang-kadang. Nah itu yang sebetulnya yang agak keliru. Sebetulnya setelah kalau selepas buka puasa kita kan pasti ada kegiatan lain. Sholat, ngaji, dan lain-lain. Itu ada kegiatan dia mbak. Subuh ini sholat udah selesai. Mereka kan tidur gitu. Iya. Kecuali ada aktivitas di pagi harinya. Nah tapi kalau gak ada aktivitas yang pagi harinya udah selesai dianya. Gitu. Jadi itu penyebab dianya kenapa. Jadi bukan karena lansia dia harus gak puasa. Kecuali memang dia gak bakal bisa puasa karena kondisi penyakit kronis. Itu udah pasti itu. Karena dia butuh energi di saat itu. Tapi kalau misalkan puasa ya itu normal sebetulnya. Itu udah pasti untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita. Misalkan yang Islam ya. Agama Islam satu tahun itu sebulan. Sebulan penuh harus diwajibkan puasa. Nah itu posisi memang setahun kita. Dulu sebelas bulan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang entah mungkin kita bagus atau enggak. Ini cara-cara apa ya. Cara kita mengaplikasikannya. Nah ada sewaktu satu bulan dimana kita itu bisa mengkoordinasi semuanya. Itu di waktu puasa itu. Jadi bisa atau enggak bisa. Bisa ya. Masih aman. Aman. Baiklah kalau gitu. Jadi selama kita tidur sebenarnya juga itu adalah waktu kita berpuasa ya. Iya. 6-8 jam itu apa? Menurut saya tidur-tidur jam 12 malam bangun masuk mie instan. Dia tuh gak puasa juga sebenarnya. Menurut saya itu agak pengecualiannya memang Zai. Oke baiklah kalau gitu. Jadi memang akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa garam. Tadi dokter katakan itu memang harus dikontrol. Kontrol banget. Juga tekstur makanan harus disesuaikan. Sesuaikan ya. Aktivitas fisik juga harus disertai setelah usai sarapan sebaiknya. Iya. Untuk mengantisipasi komorbit yang bertambah ya dok ya. Baik dok. Kita sampai pada ujung akhir acara. Kita boleh minta closing statement dari dokter tentang pemenuhan gizi lansia dok. Jadi kalau untuk closing statement kita ada satu quotes yang aku ingat sekali sebetulnya. Apa makanan yang kita konsumsi. Mulut kita nih bisa jadi kesehatanmu bisa jadi penyakitmu. Jadi apa yang kita konsumsi di mulut itu adalah interpretasi kesehatan kita nantinya di usia tua. Jadi kalau bisa mulut itu harus diberikan makanan-makanan yang sehat. Jadi kondisi tubuh sehat. Waktu tidur harus dikontrol karena waktu tidur itu adalah jam di mana kita bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita. Jadi makanan yang sehat, tidur yang sehat, badan juga menjadi sehat. Closing statementnya begitu. Baik. Jadi memang apa yang kita makan itu akan mempengaruhi bukan cuma besok tapi juga sampai masa depan kita, masa tua kita nanti ya dokter ya. Iya betul. Baik. Itu quote-nya ya teman-teman ya. Jadi pilihlah makanan-makanan yang memang bergizi supaya saat kita lansia nanti kita tetap bisa bahagia. Betul, betul. Dan sehat. Baiklah. Sahabat Lampung Post kita sudah sampai pada akhir acara. Terima kasih kepada dokter Hernando, kepala UGD Rumah Sakit Geraha Husada. Atas pencerahannya pada siang hari ini. Terima kasih soal tadi penuhan gizi dan soal bahaya rokok ya. Kita ketemu lagi di minggu depan podcast Ayo Sehat Lekas Berobat. Kita berpisah dulu. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat. Sahabat Lampung Post. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.